Mungkin mau tanya terkait dengan divestasi Freeport yang belakangan ini ribut. Presiden bilang agak alot, ada tanggapan banget sebagai mantan dari NKP. Sebetulnya kita nggak usah repot-repot. Kita tinggu tahun 2001 saja, Freeport kan kontrak karyanya habis, konsesinya harus dikembalikan kepada Republik Indonesia. Kalau dia ngeyel terus, ini merupakan jalan yang terbaik. Toh teknologinya itu bisa kita sewa nanti sebagian dari ahli-ahli dari Rio Tinto yang punya kerjasama. Jadi kalau mereka ngeyel terus, apalagi Freeport telah banyak melakukan one prestasi, kewajiban untuk divestasi itu sudah ada dalam perpanjangan kontrak tahun 1996. Banyak melakukan perusahaan lingkungan, tidak melaksanakan kesepakatan untuk membuat smelter. Jadi one prestasinya Freeport itu banyak sekali. Jadi kalau mereka ngeyel terus, saya sarankan tunggu aja sampai tahun 2001, kontraknya kan habis. Dia mau nggak mau harus kembalikan ke pemerintah Indonesia, nanti kita keluar sendiri. Jadi tergantung ketegasan pemerintah? Tergantung pemerintahnya, lebih bagus, lebih tegas. Karena ini terjadi dulu tahun, saya lupa ya, waktu SBY. Saya diundang ke istana, Presiden, Pak Presiden SBY, minta nasihat. Karena dia akan kenyuyok, dia akan ketemu dengan Presiden Bus. Terus, dia sudah kandung janji untuk memberikan ladang minyak cepu kepada Exxon. Saya bilang ada beberapa pilihan. Satu, Exxon sudah dikasih kesempatan, dia nggak bangun-bangun cepu. Tungguin aja tahun 2010, dia harus kembalikan ke kita. Sehingga kita bisa dapat ladang minyak cepu yang sangat kaya. Sama kayanya dengan sisa ladang Caltex di Pakanbaru. SBY pada waktu itu nyatet. Yang kedua, jangan hanya Exxon dong, buka tender kepada negara-negara lain. Sehingga kita bisa dapetin harga atau nilai yang lebih tinggi, paling nggak 10-20 miliar dolar. Presiden SBY waktu itu janji, iya, dia senang sekali, terima kasih dapet absis dari saya. Saya pulang dari istana, kita nyanyi-nyanyi. Karena senang rakyat Indonesia bakal dapet duit harta lebih bagus, gitu. Eh, dia ke New York, diteken sama Presiden Bus. Begitu pulang, seluruh direksi Pertamina dia ganti. Akhirnya, cepu jatuh ke tangan Exxon, gitu. Nah, ini kasus yang sama. Nah, kalau Freeport yang nyanyi-nyanyi terus, sudah terbukti mereka banyak melakukan one prestasi. Ya, berdasarkan kesepakatan kontrak karya kedua tahun 1996, dia harus sudah selesai melakukan divestasi 51% saham. Dia belum melakukan. Ada kewajiban bikin smelter. Ada kewajiban untuk memproses limbah yang mereka meracuni sungai Amunghi. Ya, nggak ada satupun yang dikerjakan. Dan Freeport banyak menyogok pejabat Indonesia. Nah, kalau nge-nyanyi terus, saya saran saya, udah. Nggak usah negosiasi, tunggu tahun 2021, dia harus kembalikan kontraknya sama kita. Nah, nanti pengelolaannya bisa oleh orang Indonesia. Ya, sebagian Freeport juga kerjasama teknologi sama Rio Tinto, perusahaan tambang salah satu terbesar di dunia. Nanti kita sewa Rio Tinto untuk sebagian yang teknologinya sulit. Ya, tapi saya khawatir ada menteri-menteri yang memang antek, Ya, yang malah ngusulin untuk nurunin tarif pajak kepada Freeport. Ya, Freeportnya sendiri nolak untuk divestasi, malah dikasih permuda. Ya, jadi mental-mental begini yang membuat bangsa Indonesia tidak pernah jadi bangsa besar. Terima kasih telah menonton!